Halo para pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Timnas Indonesia U19 Jalani Tes COVID-19 Sebelum Kembali Ke Tanah Air Timnas Indonesia U19 akan kembali ke tanah air pada Senin 26 Oktober 2020 setelah 2 bulan mengikuti pemusatan latihan di Kroasia. Sebelum pulang, David Maulana dan kawan-kawan bakal menjalani tes COVID-19 lebih dulu. Setelah menjalani gym internal pada Sabtu, Garuda Muda menuju Zagreb cari split dengan menempuh perjalanan dengan menggunakan bus selama 5 jam. Pada 25 Oktober 2020, Timnas U19 melakukan swab test dan pemain tidak ada jadwal latihan sampai ke pulangan ke Indonesia. Mantan petinggi Pelita Jaya memberikan ide unik untuk Timnas Indonesia U19 Timnas Indonesia U19 telah menyelesaikan rangkaian uji coba yang mereka lakukan sebari menggelar pemusatan latihan di Kroasia. Rencananya mereka akan kembali ke tanah air Senin 26 Oktober 2020. Rizky Rido dan kawan-kawan mengalami kemajuan yang cukup menjanjikan. Timnas Indonesia U19 meraih 5 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kali kalah. Sebenarnya bukan persoalan hasil akhir yang menjadi patokan, tetapi ketenangan mereka di lapangan sudah meningkat. Dengan batalnya agenda turnamen Taulo, mantan manajer Pelita Jaya lalu Marsah Satriawangsa memiliki ide berbeda. Jika nantinya Liga 1 berlanjut dan ada perubahan format kompetisi, sepertinya menarik juga kalau Timnas Indonesia U19 dilibatkan. Ujar pria yang juga pernah menjabat sebagai wakil manajer RMAFC itu. Penilaian Sinteyong soal progres Timnas Indonesia U19 setelah tisi Kroasia Sejak 30 Agustus, Timnas Indonesia U19 berada di Kroasia untuk melakukan pemusatan latihan dan menjalani sejumlah laga uji coba. Skuad Garuda Muda pun telah rampung dan bakal kembali ke tanah air. Dari berbagai lawan uji coba hingga aneka program yang dijalankan, bisa dibilang progres positif diperlihatkan para pemain Timnas U19. Meski masih banyak pekerjaan rumah untuk David Maulana dan kolega untuk tisi berikutnya. Selama 2 bulan tisi di Kroasia, pemain mengalami peningkatan kualitas dari semua aspek. Pengalaman yang baik mereka dapatkan di Kroasia. Meski begitu, mereka masih ada kekurangan. Ini yang harus kami perbaiki pada tisi selanjutnya. Sambung pelatih yang menukangi Korea Selatan pada Piala Dunia 2018 itu. Diajar Uni Emirat Arab U18, Back Timnas Indonesia U16, Kami Kalah Postur Perbedaan postur tubuh lagi-lagi dipakai sebagai dalih kekalahan Timnas Indonesia pada uji coba maupun pentas internasional. Kali ini oleh Timnas U16, menghadapi lawan yang secara fisik lebih besar, tim berjulukan Garuda Muda itu tidak berdaya di tangan Uni Emirat Arab U16. Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Timnas Indonesia U16 saat berhadapan dengan Uni Emirat Arab U16. Untuk permainan Timnas Indonesia U16 kali ini kami bermain bagus, namun sayang kami belum beruntung. Kata back Timnas Indonesia U16, Aleksandro Felix Kamuru dinukil dari laman PSSI. Kami juga kalah dari segi postur tubuh, sebab pemain mereka tinggi-tinggi, saya kecewa. Namun kedepannya, saya bersama Timnas Indonesia U16 akan berusaha untuk tampil lebih baik lagi. Ujar pemain Barito Putra itu. Bima Sakti sebut tim Asia Barat suka memancing emosi Pelatih Timnas Indonesia U16, Bima Sakti menilai performa para pemainnya terus membaik meski menelan dua kekalahan dari Uni Emirat Arab dalam laga uji coba di Dubai. Timnas U16 tak klub 04 dari Uni Emirat Arab dalam pertandingan uji coba terkini Sabtu 24 Oktober 2020 setelah sebelumnya, Rabu 21 Oktober 2020 mereka juga tak klub 23. Secara performa anak-anak lumayan, dalam arti mereka bermain dengan cara yang kami inginkan. Ujar Bima Sakti Uji coba internasional ini pada kesimpulannya bagus untuk kami, artinya kami punya kesempatan untuk bertanding melawan Tim Asia Barat. Bagaimana kami menjadi tahu bahwa mereka suka memancing emosi pemain, kata Bima. Bagus Kavi dapat warisan legendaris Timnas Inggris Pesepak bola nasional Bagus Kavi dapat warisan jersey merah Timnas Inggris yang cukup legendaris. Jersey itu adalah milik Direktur Garuda Select sekaligus penanggung jawab Bagus Kavi selama di Inggris, Dennis Wise. Maka layak kiranya jika jersey itu bernilai sejarah. Pada sebuah kesempatan, Bagus Kavi turut memamerkan jersey merah Timnas Inggris dengan nomor punggung 17 khas Dennis Wise, diiringi sebuah pertanyaan menarik. Jika berkaca pada masa kejayaan Wise di Timnas Inggris, maka diperkirakan jersey itu digunakan pada awal era 2000-an. Di sisi lain, Bagus Kavi lahir pada awal tahun 2002 lalu. Banyak Pemain Keturunan Persaingan Lini Tengah Timnas Indonesia Kian Ketat Banyaknya pemain keturunan Indonesia yang tangguh dan berposisi di lini tengah tampaknya dapat menjadi angin segar untuk masa depan Timnas Indonesia Kelak. Sejatinya, banyak pemain lokal di lini tengah Timnas Indonesia muda, terutama di level U19 yang layak disejejarkan dengan para pemain keturunan Indonesia sepantaran yang berada di Eropa. Sebut saja, Witan Sulaiman, Bekam Putra Nugraha, Supriyadi, Irfan Jauhari, Mohamad Kanu, Prilian Aldama, hingga Kapten David Maulana yang dibawa oleh Sinteyong dalam tisi Timnas Indonesia U19 di Krosia. Walau demikian, kita tidak boleh menutup mata perihal banyaknya pemain-pemain keturunan Indonesia yang berposisi di lini tengah dan layak untuk mendapatkan perhatian dari Sinteyong. Lantas, siapasajakah pemain keturunan yang berposisi menjaga barisan pertahanan sebuah tim? Jaden Houtryad, Gelandang Tengah Jaden Houtryad adalah sosok gelandang tengah bertubuh kekar yang masih berusia 18 tahun. Memiliki tinggi 189 cm, dirinya mengakui bahwa suatu saat ingin membela Timnas Indonesia. Hal itu diketahui saat ia diwawancara oleh Yusa Nugraha di channel Youtube pribadinya. Kepada Yusa, Jaden mengungkapkan bahwa ia ingin menjalani trial dan membela Timnas Indonesia dengan satu syarat, yakni tidak mendapatkan panggilan dari Timnas Belanda. Gilles Johannes, Gelandang Tengah Gelandang berusia 17 tahun asal Belanda, Gilles Johannes sempat mengemuka usai dirinya mengakui memiliki keturunan Indonesia dari kakek neneknya. Ia mengaku telah bermain sebanyak 35 pertandingan musim ini bersama NAC Breda U18. Capaian yang cukup impresif mengingat kompetisi muda di Liga Belanda terbilang lumayan kompetitif. Gilles sendiri mengatakan bahwa dirinya memiliki kemungkinan untuk pertanding membela Timnas Indonesia U19. Namun ia merasa harus berdiskusi dengan keluarga dan klubnya terdahulu, mengingat perpindahan paspor menjadi Indonesia kemungkinan dapat mempersulit kiprahnya di Liga Eropa. Jai Itses Gelandang Bertahan Satu lagi pemain keturunan Indonesia Belanda yang berpotensi membela Timnas Indonesia di masa depan adalah Jai Itses. Gelandang bertahan milik klub Go A Hit Eagles ini bahkan sempat membicarakan potensi dirinya untuk memperkuat squad Garuda. Hal itu ia utarakan dalam sebuah wawancaranya bersama dengan Yusan Nugraha. Akan tetapi, Jai Itses masih belum mengetahui apakah dirinya bisa membela Timnas Indonesia di masa depan, bila mendapatkan panggilan dari PSSI. Saya belum berani mengatakannya, kalau terjadi itu akan jadi keputusan yang sulit karena saya juga tidak tahu apakah saya juga harus punya paspor Indonesia. Ucap Cai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.